Halo assalamualaikum selamat datang di channel youtube aku Mbok Gijona Halo sobat online sekarang Mbok Gijona lagi ada di pohon bambu ya di bawah pohon bambunya bukan di atas pohon bambunya kalau di atas pohon bambunya berarti Mbok Gijona adalah kuntilanak dong nah oke sobat online tanpa lama-lama lagi Mbok Gijona mau ngajak sobat online semuanya buat mulung ya nah kali ini Mbok Gijona mau mulung lagi tapi mulung apa? mulung kemiri seperti biasa ya yang banyak disini sekarang yang bisa dipulung itu cuman kemiri kalau bambu apa semuanya udah gak usum jadi mumpung sekarang cuacanya cerah sekali Mbok Gijona mau mulung kemiri lagi siapa tahu bisa berguna bisa dimanfaatkan tapi Mbok Gijona mulung kemirinya bagian bawah ya karena bagian atas itu nyamuknya banyak banget jadi sekarang Mbok Gijona kebawah siapa tahu nyamuknya gak banyak dan karena atas bawah semuanya itu hutannya itu dipenuhi dengan kemiri jadi sekarang Mbok Gijona mau coba-coba cari yang di bawah oke sobat online ayo ikutin terus kegiatan Mbok Gijona kita mulung kemiri bersama ya siapa tahu bisa kita jual biar kita jadi kaya raya amin oke sobat online sekarang kita berangkat ya seperti biasa lontang-lontang baik seperti biasa ditemenin anak bul kesayangan Mbok Gijona oke sekarang kita menusuri jalan setapak menuju perhutanan nah oke sobat online aduh langsung digigit nyamuk langsung dicipuk nyamuk sobat online nah sekarang Mbok Gijona udah sampai di hutannya ya sekarang disinilah tempat Mbok Gijona mau mulung kemiri ya karena disini tuh hutannya penuh dengan pohon kemiri jadi banyak banget terbuang dengan sebegitunya karena sekian tahun disini Mbok Gijona itu gak tahu kalau itu adalah kemiri nah ini Mbok Gijona mau tunjukin ke sobat online betapa banyaknya kemirinya nah ini dia sobat online kemirinya itu loh kalau yang udah ngelupas seperti ini tuh udah gak usah dikupas lagi nih kalau ini yang udah kering dan ini dia nih ini kemiri yang masih hijau dan ini yang udah ini udah hitam kering ya dan ini yang udah pada ngelupas seperti ini nah sekarang Mbok Gijona mau tunjukin tak kupas ya nah seperti ini nih sobat online tak tunjukin ya oh ini udah kropos ya nah ini kemirinya itu seperti ini jadi selama ini tuh Mbok Gijona gak tahu kalau ini adalah kemiri tuh kan jadi banyak banget disini ini seperti ini kalau yang udah kering kayak gini tuh udah enak pakai peso aja gampang aduh rompong ini udah udah itu sobat online nih ini bukan patu kerikil ya tapi kemiri tuh kan nah udah pada busuk yang disini sobat online udah gak cantik-cantik ini coba dicari lagi aduh udah busuk sobat online kita cari yang masih di dalam coba ya yang masih ini yang di dalamnya masih tuh kalau yang di dalamnya ini masih bagus aduh tuh kemirinya kalau yang di dalamnya itu belum terlalu kering banget ya tapi kalau yang udah di luar-luar seperti ini tuh udah udah pada kosong karena udah kadang luar saya nih padahal banyak banget loh gak diambilin tuh ya perlating ambil yang disini kalau yang masih di dalamnya ini masih agak basah dikit itu susah harus nunggu dikeringkan dulu kalau gak dikeringkan ya diangin-anginkan dulu ini tuh kemirinya seperti ini bukizona ngambilin aja ya gak usah dikupasin ya tuh kan udah pada kopong jadi harus ngambilin yang masih di dalamnya tuh karena gak diambilin jadinya mungkin ini dari berapa-apa tahun yang lalu ini kalau yang masih di dalamnya ini masih banyak masih bagus ini tuh kemirinya montok dan semok aduh susah ya oke sekarang mbokijono mau kumpulin dulu aja ya si peten lain ya nah sekarang mbokijono mau ngumpulin buah kemiringnya dulu ya sobat online nih kalau yang udah pada lari-lari ini udah dijamin ini udah potong ya karena udah masih penasaran mbokijono nah kita yang ambilnya yang masih di dalamnya aja ya banyak banget tapi nyamuknya juga banyak banget ya ini tuh kalau nemplek di baju itu loh ini yang masih hijau ya kalau yang masih hijau itu susah ini sebatan lain harus nunggu kering dulu nah kita ambil aduh kalau yang masih hijau itu itu kan ambilnya yang masih hijau tuh masih hijau itu seperti ini sobat online aduh mbokijono ngetek di rupung nyamuk lah kita ambilin aja nanti sampai rumah aja ya mbokijono kupasin ya nanti habis ngambil dari sini mungkin ngambil juga yang di atas ya kira-kira ini masih bagus kah ternyata yang di sini kemirinya kurang bagus sobat online lebih bagusan yang di atas yang di sini kurang bagus yang di sini kurang bagus atas bawah semuanya lahan kemiri nggak nyaman ternyata banyak banget nyamuknya nanti lupa mbokijono nggak pakai obat nyamuk dulu ya kalau di taiwan itu kemiri itu nggak ada yang pakai sobat online karena orang taiwan itu nggak mau makan kemiri ya terus mbokijono sendiri juga kalau bumbu itu nggak suka pakai kemiri tapi melihatin kayak gini itu rasanya sayang banget ya kalau bisa tak paketin ke Indo tapi sekarang paket juga sedang bermasalah karbo ya ada-ada aja dulu mbokijono kalau kirim paket ke Indo itu aman jaya lancar sekarang kirim paket ke Indonesia itu sedang bermasalah sobat online jadi mbokijono nggak bisa kirim paket nah pohon kemirinya itu seperti ini sobat online ini ini pohon kemiri ya yang masih kecil ini di mana pun tempat disitulah kemiri kalau yang masih hijau seperti ini kalau yang masih hijau seperti ini nggak usah dipungut lah nunggu busuk aja ya nunggu seperti ini kalau udah kayak gini udah enak diambil oh iya sobat online kapan-kapan nanti mbokijono mau bikin video tentang itu ya pengalaman mbokijono kalau tentang error by 12 ya karena mbokijono itu habis terkena error by 12 error by or by 12 ya kita amit amit aja nggak susah nih kalau di atas itu banyak banget nih karena tertumbukannya kalau disini tuh banyak kepaduannya gumes rasanya kalau ngambilin kemiri kayak gini rasanya nggak malu dah ngambilin 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 selamat menikmati 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 tuh satu-satu aja ya sobat online ya bagus banget ini kamirnya atau mogi jolok perungi semua takut hancur sebetulnya seperti ini ya ini kan gampang banget kalau udah didiamkan beberapa saat ya kemirinya tuh cantik kalau satu-satu itu lebih cepat ya daripada di itu semua lebih cantik hasilnya tapi kalau satu-satu kalau banyak seperti ini kelamaan ya tapi enggak juga sih aduh gemes kalau mogi jolok itu membukain kemiri tuh harus digediamkan nunggu kering beberapa saat dulu ya sobat online ya nih cantik-cantik banget harus aduh hancur dan ini hasil mulungnya seperti ini sangat melimpah sangat banyak banget ya padahal ini baru diambilin itu sedikit banget kalau menyiatin mau ngambil ya kalau seharian ngambil itu bisa dapat satu truk sobat online karena saking banyaknya kemirinya dan tidak dimanfaatin mungkin kira-kira kalau dijual ke toko indo kira-kira laku enggak ya aku pengen deh tak hulungin terusan nanti dijual ke toko indo kan lumayan ya uangnya bisa buat jajan ya daripada dimakan kemirinya mbok gijono itu enggak bisa atau mungkin mbok gijono bikin minyak kemiri aja ya kira-kira sobat online yang tahu bagaimana caranya bikin minyak kemiri komen ya di bawah ya kasih tahu mbok gijono bagaimana caranya bikin minyak kemiri biar ininya enggak membatir ya sayang pokoknya apalagi mbok gijono rambutnya udah mulai putrak ya karena faktor U jadi mbok gijono harus manfaatin ini kemiri tapi mbok gijono belum tahu bagaimana caranya nah oke sobat online terima kasih yang udah menyaksikan video mbok gijono saatnya mbok gijono pamit umudur diri dulu hmm karena mbok gijono itu kalau ngomong suka belipet ya sobat online nah terima kasih buat sobat online aku yang udah menyaksikan video mbok gijono jangan lupa kirim kritik saran dan masukannya oke terima kasih dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak oke sobat online terima kasih dan bye bye see you next video